Intro Ibu rumah tangga ditangkap karena jadi calon TKI ilegal Intro Gubernur Jawa Tengah buka Jambore Limas Pariwisata ke Black Canyon yang indah Intro Ya Allah Saudara, selamat pagi, apa kabar? Anda senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir Dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya Ya Saudara, selain ketiga berita tadi Berita tentang kebakaran rumah dan kecelakaan lalu lintas Dan aneka berita lainnya Akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selekapnya Di Kompas TV, independen terpercaya Ya baik Saudara, kita awali informasi hari ini Dengan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Brebes Harus berurusan dengan polisi Karena turut serta terlibat dalam perekrutan Calon tenaga kerja Indonesia atau TKI Akibat dari perbuatan yang tersebut Kini terpaksa harus mendekam di penjara Modus pelaku penawarkan calon korbanya Memberikan pekerjaan di luar negeri Dengan upah yang cukup besar Ida Zerodah, ibu rumah tangga berusia 51 tahun Warga desa Brapakidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Rabus yang lalu terpaksa harus menginap di sel tahanan Wapelres Brebes Ida ditangkap polisi karena diduga turut serta dalam perekrutan TKI ilegal Yang tidak sesuai dengan prosedur Dimana Ida, terlibat perekrutan TKI yang akan diperangkatkan ke negara Abu Dhabi Uni Emirat Arab Tersangka mengaku jika dirinya hanya bertugas mencari warga Yang mau diperangkatkan bekerja di luar negeri Di hadapan petugas, Ida mengaku setiap TKI yang direkrutnya Darinya mendapatkan upah dari penyelur tenaga kerja Sebesar 4 juta rupiah Enggak, enggak ditarik Malah dianya dapat duit Dapat duit? Iya Nah terus kenapa sampai Ibu dilaporkan? Ya enggak tahu Pokoknya dia yang maunya sendiri Mau berangkat Saya kan enggak ngerti berangkatnya Enggak ngerti yang saya berangkatin Saya serahkan sama kamu tadi Ibu cara merekrutnya gimana? Saya cuma gini aja Kalau orang mau berangkat ya datang sendiri ke rumah saya Mau berangkat ke Abu Dhabi Karena dia enggak bisa belajar Enggak bisa apa Yang penting dianya itu Kepengennya berangkat Dapat uang pi Udah terus di sana kerja Terus orang yang daftar suruh nyiapin duit apa enggak? Enggak, boro-boro malah dianya dapat duit Orang tuanya dapat duit Cuaminya dapat duit Tersangka ini kebetulan sebagai pelaksana lapangan Pelaksana lapangan Dimana dia merekrut daripada TKW-TKW yang akan berangkat ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia Kalau uang banyak sudah berapa? Berapa ya dimintain berapa? Uang yang dimintain di sana sekitar 5 juta rupiah Dengan persyaratan yang kemudian sudah mereka tentukan Pada saat itu yang bersangkutan ini menyerahkan kepada Talon TKW ini kepada seseorang berinisial M Yang akan segera kami lakukan penangkapan Selain tersangka terancam kurungan 15 tahun penjara Tersangka juga terancam denda hingga 15 miliar rupiah Polisi masih memburu tersangka lain Yang sudah dikantungi identitasnya Merupakan warga Cerebon Yulia Artianto, Kompas TV, Brebes Ya saudara selundupkan rokok tanpa disertai cukai Seorang sopir ekspedisi diamankan Petugas bea cukai pelabuhan Tanjung Alma Semarang Setelah melalui pemeriksaan pelaku Diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang Untuk segera disidangkan Dasril Umar warga Jabara Dibawa petugas bea cukai cabang Semarang Ke Kejaksaan Negeri Semarang Pelaku yang diketahui menyelundupkan rokok tanpa disertai cukai Berhasil diamankan petugas saat akan Melakukan penyiriman dengan memasukkan nomor kendaraan Di Pintu Tahun Pihar Jawa Semarang Pelaku yang sudah melalui pemeriksaan di kantor Pihar cukai Semarang Kemudian dilupakan ke Kejaksaan Negeri Semarang Untuk segera dilakukan penindakan Kembali seksi penindakan dan penyidikan Mengaku pihak yang sudah melakukan penyidikan Sehadap pelaku dan saat ini Masih memburu produsen rokok yang diketahui Di daerah Jepara Negaranya total itu untuk cukai dan pajak rokoknya Rp800.048.000 Pak ini yang tersangka ini sebabnya apa Pak? Tersangkanya ini sopir ya Sopir treknya Pemiliknya lagi kita cari Statusnya DPU sampai sekarang Pelaku diketahui melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 Tentang pelanggaran cukai rokok Setelah ini dilimpakan ke kita Segera Segera akan dilimpakan ke pengadilan Pengadilan Karena hasil ini disangkakan Sementara disangkakan itu Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 Juh itu Pasal 55 S111 Jadi turut serta Pelaku yang diketahui merugikan Negara sekitar Rp800.000.000 Karena mengadarkan rokok tanpa disertai cukai Yang hendak diedarkan di daerah Jabi Oleh kejaksaan negeri Semarang Secepatnya akan diajukan kebersidangan Setelah menerima berkas Serta barang bukti Yang diserahkan oleh penyedik KBBC Bia Cukai Semarang KDW Dodo Kompas TV Semarang Ya saudara diduga Pengembudi mengantuk Sebuah mobil pikap Mengangkut barang elektronik Menabrak truk trailer Di jalur pantur Radebak Akibat kerasnya panturan Pengembudi tewas Di lokasi kejadian Karena tergencet bodi truk Kejelakaan terjadi di jalur Panturan Demak Tepatnya di Jalan Sultan Trenggono Menuju arah jalur lingkar Mobil pikap dengan Nopol H1725Y Yang mengangkut alat elektronik Menabrak Bak belakang truk trailer Dengan Nopol L1821WT Akibatnya Sopir mobil pikap Yang bernama Danang Warga Gedong Songo Kabupaten Semarang Meninggal seketika Di lokasi kejadian Dengan kondisi Tergencet bodi mobil Bahkan akibat Kerasnya tambrakan Sebagian mobil pikap Masuk ke dalam Kolong truk trailer Unit lontos progres Sebagi yang menangani Kecelakaan tersebut Kesulitan mengevakuasi Jasad korban Yang tergencet Hingga masuk Kolong truk Poses evakuasi korban Yang tergencet bodi mobil pikap Yang riksang memakan Waktu yang cukup lama Karena bagian depan mobil Masuk ke dalam Kolong truk Hingga kini Polisi dari Polres Demak Masih menyelidiki Kasus kecelakaan ini Namun dari sejumlah Saksi kejadian Kecelakaan Akibat sopir pikap Mengatuk Susmin Tarta Kompas TV Demak Kesudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradowo Membuka Jambore 5 Selanjutnya informasi Selengkapnya Saya Padi Warang Berikut ini Kompas TV Kompas TV Kompas TV Terima kasih.